Pemerintah Bengkulu Tengah mengklaim telah mengantongi surat rekomendasi dari Badan Geologi Nasional terhadap pelayakan lokasi lahan untuk relokasi warga Desa Genting. Lokasi lahan seluas 1,7 hektare ini telah disurvei sebelumnya oleh tim Badan Geologi Nasional bersama dengan pihak Kementerian SDMRI. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Bengkulu Tengah, Samsul Bahri, mengakui telah mendapat rekomendasi ini. Penilaian dilakukan terhadap keamanan lokasi baru yakni lahan yang akan dijadikan pemukiman baru ini mencapai tinggi 20 meter dari lokasi pemukiman saat ini dan dinilai aman dari potensi bencana banjir bandar. Ini desanya kurang 10 sampai 20 meter lah ketinggian yang dikata dari desa yang semulai pada saat ini Ketika kita relokasi ke tempat baru, banjir itu kemungkinan tidak akan mengancam dan dikenal sudah sangat tinggi dari desa yang lama. Desa Genting diketahui dilalui oleh aliran sungai Lemau yang merupakan aliran limbah air pembangkit listrik PLTA Musi. Banjir bandar kerap terjadi setiap hujan deras hingga terparah terjadi di tahun 2019 lalu. Beberapa kali banjir juga sempat terjadi walau tingkat ketinggian air yang tidak sampai masuk ke pemukiman. Harisutrian Syah RBTV melaporkan.